Bagi pemirsa yang gemar akan buah durian mungkin sudah terbiasa dengan olahan yang umum seperti minuman jus atau lainnya. Namun bagaimana jika durian dicampur dengan makanan seperti nasi goreng, spageti, dan mie goreng? Di Cirebon sebuah tempat makanan menyajikan makanan serba durian yang berbeda dengan tempat lainnya. Sekilas mungkin nasi goreng ini sama seperti nasi goreng pada umumnya. Namun nasi goreng yang disajikan resto serba durian di kota Cirebon ini berbeda dengan nasi goreng lainnya, yaitu dengan dibaluri saus durian. Begitu pula dengan nasi chicken katsu, selain menggunakan saus biasa, juga dibaluri dengan saus durian. Berbagai menu dengan topping durian ini membuat penyuka durian penasaran. Ini chicken katsu dicampur sama saus durian. Dari saus, sausnya itu kan ada saus barbecue ini, itu asem. Kemudian dicampur sama saus durian, jadi perpaduannya itu duri, aku slumer banget di mulut. Jadi enak banget. Tertariknya apa? Soalnya kan biasanya durian itu di buah biasa ya, cuman kalau disini itu kayak dikemas dalam bentuk makanan seperti ini sih. Ya beda ini soalnya ada saus duriannya sama durian utuhnya. Sesas ini gimana mas dengan perpaduannya biasa? Ini ya, mungkin duriannya kerasa banget soalnya selain ada durian ini sama durian utuhnya, daging buah durian itu. Jadi rasanya pedes manis gitu. Ide awal dari makanan serbat campuran durian ini terinspirasi dari banyaknya penggemar buah durian yang umumnya berupa minuman. Pemilik resto kemudian mencoba memanfaatkan nikmatnya durian ini dipadu dengan berbagai makanan lain. Banyak yang apa namanya kasih masukan, coba deh combine durian, satu durian, dua durian itu dengan makanan. Kira-kira bisa jadi match dengan di mulut gitu. Dan akhirnya saya coba trial sama rekan-rekan semua tim saya di dapur dan akhirnya alhamdulillah semuanya match dari banyak yang suka. Selain makanan serbat durian yang disajikan, tempat ini juga menyajikan berbagai minuman olahan lainnya yang juga serbat durian. Bagi Anda yang suka akan buah durian, tak ada salahnya mengunjungi tempat yang ada di Jalan Tentara Pelajar Kota Cirebon. Jeri Komara, Cirebon. Demikian perjumpaan kita kali ini. Tetaplah menyaksikan reportase Jawa Barat. Anda juga bisa mengikuti berbagai informasi di akun Twitter dan Instagram kami at Transmedia Jabat. Saya Andiani Pratwi.